Kami Pemuda Pemudi Indonesia Kami Pemuda 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 Kami Pemuda Pemudi Indonesia Kami Pemuda 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 Kami Pemuda 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 Pem bergegas mendirikan dan membuat perelawan TKM Mikro hingga tingkat RT RW untuk memberikan dampak manfaat kembali bagi masyarakat. Dan ini adalah salah satu komitmen dan kerja keras kami terhadap pemerintah daerah untuk bersama-sama memberikan komitmen dalam memutus mata rantai COVID-19 yang ada. Yang pertama pesannya tetaplah kita dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat dan ingatlah bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial yang memerlukan niat ikhlas untuk membantu sesama dalam kaitan fisik manusia. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kita setelahnya Pak terkait agak pulang tahunnya pada ucapan Pak untuk Karang Taruna. Pertama, saya selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang mengucapkan selamat hari lahirnya Karang Taruna yang ke-61 yang alhamdulillah Karang Taruna Banten berkaryasama dengan Karang Taruna Kabupaten Serang melaksanakan ulang tahun yang ke-61 ini dirangkaikan dengan kebiar vaksin kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kulampel. Ini dalam rangka bagaimana membantu pemerintah untuk mencapai target vaksinasi yang harus sudah mencapai 70 persen minimal di akhir tahun 2021. Dan ini adalah sebuah rangka dan upaya dalam membantu pemerintah. Dan tentunya saya berbangga hati Kabupaten Serang bisa menjadi tuan rumah untuk biar ulang tahun ke-61 Karang Taruna. Bagaimana harapan Pak untuk pemuda-pemuda Karang Taruna? Harapannya adalah kami ingin bahwa Karang Taruna ini dijadikan mitra sejajar yang strategis bagi pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat desa, kecamatan, kebupaten, provisi, dan bahkan nasional. Sehingga kemudian kader-kader Karang Taruna mampu membantu mengatasi persoalan kesenjangan sosial bersama pemerintah yang ada di tingkatannya masing-masing. Selamat siang Ketua, kita izinkan dengan acara ulang tahun Karang Taruna ini. Kira-kira ada berapa vaksin yang disebarkan dan ada paket sembako juga? Silahkan Pak diberikan. Iya, alhamdulillah untuk kita dari Karang Taruna, Provinsi Banten mengadakan gemper vaksinasi 2.000 orang dan beserta bantuan sembako itu CSR dari perusahaan. Itu momennya dalam rangka hari ulang tahun Karang Taruna yang ke-61 tahun. Alhamdulillah memang kegiatan ini supportnya sangat luar biasa dan antusias masyarakat kecamatan Pulau Ampel cukup banyak. Di samping itu, saya mengucapkan terima kasih buat perusahaan, terutama PT Banten Mestari yang telah membantu kegiatan dan mensukseskan acara ini. Serta dari PT PATGU Indonesia Power Ceregon dan juga dari BGB serta Muspika Kecamatan Pulau Ampel yang telah men-support segalanya dari tempat, dari semua fasilitas yang kita minta. Bisa ada enggak pesan atau harapannya ke depan seperti apa? Harapannya semoga target di Kecamatan Pulau Ampel minimanya 98% lah vaksinasi untuk tahun ini bisa terrealisasi seperti itu. Menuju cita-cita Pancasila Negara adil makhluk sentuhkan Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan